memasuki dunia fantasi aduh mau bebang oke lah kalo gitu kita akan update kembali pergerakan bitcoin potensinya bagaimana siang ini buat temen-temen yang penasaran stay chill hey guys what's up what's going on welcome back ke crypto hell apa kabar semuanya semoga kalian baik-baik aja masih kembali lagi dengan gue Fahim Muhammad di channel kesayangan kita yang anfa edah tapi memberikan kita cuan besar yes dan kita sekarang akan kembali lagi ya mengupdate pergerakan BTC kali ini bagaimana gue harap temen-temen sudah buyback ya di saat kemarin kita sudah analisakan potensi penurunan ke key level support dan temen-temen pasang jaring pada level 57.900 nah disini gue mau menekankan lagi bahwa BTC ini masih berada pada key level support Fibonacci 236 di harga 57.900 juga temen-temen melihat ada IMEI 21 daily time frame terus juga temen-temen bisa melihat ada Fibonacci 0,5 di bitcoin logarithmic curves harapannya pada level saat ini BTC tertahan dan tidak broke down dari key level supportnya kalau kita lihat kan memang pada level ini disini ada level resistant berarti at least resistennya kan Fibonacci 236 atau kalau temen-temen tarik dari sini sampai bawah sini berarti temen-temen dapat Fibonacci 886 basically sebenarnya Fibonacci 886 maka dari itu sekarang sebenarnya BTC masih bermain atau masih berada pada fase retesting karena baru breakout dari level resistant dan harus retest pada level supportnya nah di telegram juga gue sudah menerangkan disini ada matrix dari open interest terus abis itu ada leverage ratio terus ada juga funding rate yang ini adalah BTC price nah kalau temen-temen lihat nah tadi di grup telegram kita tuh berandai-andai mungkin kah ini adalah short squeeze nah terus gue bilang yep it is possible dari kemarin kita itu membahas tentang leverage ratio yang cenderung tinggi dan menyebabkan market tampak volatile pada level saat ini nah kemarin kalau temen-temen menyimak gue itu membahas tentang ini ya all exchanges estimated leverage ratio yang dimana memang sekarang cenderung naik dan membuat harga itu sangat-sangat volatile karena pemakaian leverage yang cukup sangat tinggi pada level saat ini lalu temen-temen perhatikan matrix disini ya nah disaat kita melihat adanya matrix open interest yang naik lalu setelah itu leverage ratio yang juga naik terus kita bisa melihat bahwa funding rate ini turun dan cenderung netral nah bisa aja ini mengarah ke arah negatif ya seperti ini contohnya kalau ternyata funding rate ini mengarah ke arah negatif dan juga di bawah level 0 maka kita bisa simpulkan bahwa ini betul adalah short squeeze dan yang kita harapkan adalah pada level saat ini harga bisa kembali lagi naik nah seperti yang sudah kita analisakan bahwa pada level saat ini btc kan berada pada fase retesting yang dimana harapannya adalah pada daily time frame btc ini memberikan sinyal hidden bullish divergence disini ya nah tinggal kita menunggu MACD golden cross dan disini btc daily time frame membuat swing low agar terkonfirmasi hidden bullish divergence nya dan seperti yang sudah kita analisakan beberapa waktu lalu disini kan ada buyback dan long area ya dan pada level tersebut disini itu sudah ada bullish divergence pada time frame 1 jam yang indikasinya adalah pada level saat ini berpotensi untuk kembali lagi reversal nah untuk teman-teman yang belum buyback at least teman-teman harus melihat pada time frame 15 atau pada time frame 1 jam nah skenario nya adalah seperti ini berhubung kita lihat hari ini kan masuk ke fase third quarter koreksi itu mulai dari tanggal 25 hari ini adalah deadline nya setelah itu kita akan melihat satu fase lagi yang kita sebut dengan new moon tanggal 4, 5 dan 6 kita akan melihat new moon itu terkonsolidasi atau ada potensi kembali lagi naik seperti contohnya kita melihat disini disini kita bisa melihat adanya kenaikan maka dari itu pada level ini kita akan melihat btc itu harapannya konsolidasi pada kandang babi fibonacci 0236 ini berarti ya disini ada 236 yang besar disini ada 236 yang kecil harapannya adalah terkonsolidasi pada range disini ya sampai mungkin nanti sampai 3, 4, 5, 6 konsolidasi terlebih dahulu untuk membangun sebuah fondasi baru setelah itu kita akan menemukan fase first quarter yang dimana ini masuk ke dalam fase recovery nah jadi at least teman-teman perhatikan level resisten resisten terdekat berarti fibonacci 236 di harga 60.100 ya atau 60.200 kalau kita ukur berdasarkan si head and shoulder karena memang ada beberapa pendapat dari teman-teman teman-teman bahwa melihatnya adalah head and shoulder nah ini berarti adalah neckline supportnya kemarin sekarang menjadi level resisten acuannya adalah teman-teman bisa tunggu dia breakout dari level resisten baru entry berarti range buybacknya 60.200, 60.300, 60.400 atau nanti kita lihat dulu disini membentuk pola apa membuat chart pattern seperti apa setelah itu baru kita akan gambarkan chart patternnya jadi teman-teman gak usah buru-buru untuk mengambil keputusan at least teman-teman melihat level resisten ini atau lihat chart pattern yang ada di time frame 15 nah potensi kenaikannya kemana potensi kenaikan untuk saat ini ke fibonacci 0.618 di harga 63.500 disini ada level resisten disini ada level resisten indikasinya adalah tertolak tapi harapannya tidak seperti itu karena kalau kita lihat berdasarkan chart pattern maka harapannya adalah kenaikan C sama D itu ke fibonacci 0.886 pada harga 66.000an kalau BTC bisa ke 66.000an ini adalah hal yang luar biasa berarti kita bisa melihat BTC breakout dari level resisten trendline dan juga fibonacci 0.618 agar BTC itu bisa retesting kembali pada level support terdekat nanti kita akan update kembali level support terdekatnya dimana ya kita anggaplah disini aja dulu paling dekat atau nanti kita tarik fibonacci dari bawah sini ke atas sini untuk mencari support levelnya itu yang mana nah untuk referensi berhubung ini adalah bearish pattern maka kita akan tarik dari X ke A sebagai target price penurunan ini hanya sebuah referensi bisa terjadi bisa juga tidak ya berarti ada potensi penurunan itu kembali lagi ke level support atau kalau kita ukur berdasarkan bullish 5.0 maka akan kita cari si fibonacci 0.5 tarik dari sini ke atas sini untuk mendapatkan disini nanti area reversalnya fibonacci 0.5 berhubung belum ada disini swing high nya dan belum terjadi juga ya jadi gak usah tarik dulu coy nah ini adalah ilustrasinya dari bitcoin buat teman-teman yang belum buyback altcoin diharapkan untuk sudah bersiap-siap melihat kembali potensi dari altcoin favoritnya hari ini gue udah buang duit rokok di AOA sama di e-miner terus mumpung lagi diskon juga gue beli XRP kalau ini gue beli bulanan memang jadi untuk nabung long term so ya jadi gunakan kesempatannya mumpung lagi diskon untuk yang di spot market untuk akumulasi kembali dan sekarang kalau kita lihat bitcoin dominance bitcoin dominance kan disini terjadi kenaikan dan sekarang sideways ya pada time frame kecil nah potensinya saat ini masih sideways sebenarnya ya harapannya sih menurun aja terus ya biar dia altseason gitu cuma kan kita belum melihat bitcoin season lagi jadi harapannya bitcoin dominance itu sekarang naik biar apa kita harus melihat bitcoin itu recovery terlebih dahulu agar altcoin itu diam berada pada level supportnya berada pada ruang akumulasi membangun fondasi yang cukup baik di level support agar terkonfirmasi altcoin pun bisa kembali lagi reversal nah kalau untuk saat ini belum ada potensi apa-apa karena gue gak ngelihat adanya hidden bullish divergence pada time frame manapun jadi tunggu aja dulu guys wait for some time untuk bitcoin dominance ya walaupun kita melihat disini bitcoin dominance itu dia sudah breakout dari lava resistancenya cuma belum ada indikasi bitcoin dominance ini memberikan sinyal hidden bullish divergence dan meneruskan trendnya ke persentase yang lebih tinggi ya kalau kita lihat ethereum disini sebenarnya udah hit target ya berdasarkan analisa kita kemarin berarti ini sudah valid lalu ini kita hapus dulu dan sekarang ethereum itu masih terkonsolidasi di atas level support yang dimana kalau kita lihat time frame 1 jam sudah memberikan juga sinyal bullish divergence so kita akan kembali lagi menunggu ethereum itu terkonsolidasi pada level saat ini untuk membangun fondasi yang kuat agar terkonfirmasi bahwa memang level ini adalah supportnya berhubung kita sekarang kan memang masih melihat ethereum ini ini berada pada fase retesting nah at least teman-teman melihat time frame 4H golden cross agar terkonfirmasi bahwa ini adalah hidden bullish divergence dari kemarin kan yang kita tunggu itu adalah alt season jadi kita harus nunggu dulu nih bitcoin season abis itu baru ethereum season baru setelah itu altcoin harapannya at the end of the year itu berarti di 7.900an ya untuk saat ini cukup sampai disini aduh gue pegel eh gue akan kembali lagi update pergerakan bitcoin dan cryptocurrency lainnya di grup telegram terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan menyimak semoga analisa ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-temannya biar teman-temannya mendapatkan manfaat yang sama untuk teman-teman yang belum bergabung di grup telegram linknya ada di deskripsi tinggal di klik aja link ID-nya ikutin step by step-nya jangan lupa untuk kasih like video ini gue harap di video ini like-nya bisa mencapai 100 lebih karena gue belum pernah ngerasain like sampai 100 lebih gue Faye Muhammad kalian jangan sakit-sakit saya terus karena saya semua I'll see you guys on the next video peace out